Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini selasa 29 Oktober 2024 dalam pekan biasa ke-30 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Sicilia Ira, Masmur dilantunkan oleh Laurentia Niken, dan rendungan ditulis oleh Cesarius Christianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkatmu hari ini. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memberi kami pengajaran tentang seperti apa kerajaanmu yang telah kami dengarkan melalui sabdamu itu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabdamu dengan lebih sungguh, agar kami dapat merenungkan dan melaksanakan kehendakmu melalui tugas dan pelayanan kami hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus, bab 5, ayat 21-33. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri, hendaknya tunduk kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan. Sebab, suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami, hendaknya mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah, supaya dengan demikian, Kristus menempatkan jemaat dihadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercelah. Demikian pula, suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab, tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan, ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kalian, masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri, hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Terbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil ceripayahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon nanggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon saitu di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan. Orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Alleluia, 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 Alleluia. Terpujilah engkau, Bapak Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan kau nyatakan kepada orang kecil. Alleluia, 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 Alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Dan Yesus berkata lagi, Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai seluruhnya beragi. Demikianlah Sabda Tuhan. Merasakan kehadiran Kerajaan Allah Renungan dibawakan oleh Mary Melinda Bapak Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi adalah dua perumpamaan yang kembar, seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa dikatakan perumpamaan ini tidak dapat dipisahkan? Karena kedua perumpamaan ini menggambarkan bagaimana kerajaan Allah itu berdampak, baik terlihat seperti biji sesawi dan tidak terlihat seperti ragi. Dengan memberikan perumpamaan ini, Yesus sendiri sudah mengatakan dan mengajarkan kepada kita semua yang mendengarkan Injil Lukas hari ini, bahwa kerajaan Allah bukan lagi sesuatu yang ada setelah kehidupan manusia sekarang ini. Kerajaan Allah sudah nyata dan hadir saat ini. Hal kerajaan Allah bukan lagi sekedar tempat, tetapi situasi di mana semua orang dapat masuk dan berperan aktif menghadirkan situasi kerajaan Allah. Misalnya dengan menghadirkan perdamaian, suka cita, semangat, menembarkan sikap optimis, dan lain sebagainya. Jika diilustrasikan, hal itu seperti pohon sesawi yang tumbuh besar dan dahannya terbuka bagi semua burung di udara. Situasi kerajaan Allah yang digambarkan dengan perempamaan biji sesawi adalah situasi di mana tidak ada lagi perbedaan agama, suku bangsa, gender, status sosial, dan sejenisnya. Sebab Allah hadir bukan hanya untuk kelompok orang tertentu saja, melainkan untuk semua orang. Yesus juga mengumpamakan situasi kerajaan Allah layaknya ragi, yang walau sedikit, tapi berdampak besar bagi diri dan lingkungannya yang meluas, yang kemudian diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh ciptaan Allah tanpa terkecuali. Ya, situasi kerajaan Allah harus meresap ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia serta alam raya, sehingga tercipta tatanan kehidupan bagi umat manusia tanpa pandang bulu, yang hidup di dalam satu ekosistem yang harmonis antara makhluk dan lingkungan hidup, yang semuanya itu dapat disadari dan dirasakan sebagai Allah yang meraja. Marilah kita berdoa. Bapak surgawi, karena keterbatasan, kami tidaklah dapat membayangkan bagaimana kerajaanmu akan terus berkembang. Melalui ketaatan kami, datanglah kerajaanmu dalam hidup kami dan dalam hidup orang-orang di sekeliling kami serta lingkungan di mana kami hidup. Kiranya kami dimampukan menjadi alatmu yang setia untuk melaksanakan rencanamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!